Selamat pagi, Saudilu, Selamat pagi, Gilbert, Selamat pagi, Alessandra, Selamat pagi, Chelsea. Selamat pagi, Gilbert, Selamat pagi, Felice. Silahkan dibuka buku ISPS, halaman 65. Topiknya hari ini bulan, bulan, halaman 65. Selamat pagi. Bisa kita mulai, karena sudah pukul 8 lewat 2 menit. Sudah pukul 8 lewat 2 menit. Nah, topiknya adalah bulan. Yang di halaman 65. Kita baca dulu ya. Oke, saya mau panggil Felice Lee. Felice Lee. Silahkan dibaca. Pada malam hari, langit menjadi gelap. Oke, lanjut. Bulan. Bulan tampak di langit. Sinar bulan tidak seterang sinar matahari. Sinar bulan berasal dari pantulan sinar matahari. Penampakan bulan. Penampakan bulan tampak berubah-ubah dari hari ke hari. Kadang-kadang bulan tampak berbentuk setengah lingkaran. Tampak berbentuk setengah lingkaran. Dan bulan terkenan. kadang bulan tampak berbentuk sabit. Bentuk bulan juga dapat terlihat bulan penuh. Bulan yang terlihat bulat penuh disebut bulan purnama. Ketika bulan purnama, purnama langit terlihat lebih terang daripada biasanya. Sampai sini dulu ya, di halaman 65 saja. Terima kasih ya, Felis. Felis, saya panggil kembali. Kaiden, silakan baca ulang, Kaiden. Bulan. Oke, di halaman 65 bulan. Pada malam hari, langit menjadi gelap. Bulan tampak di langit. Sinar bulan tidak seterang sinar matahari. Sinar bulan berasal dari pantulang sinar matahari. Kenampakan bulan tampak berubah dari hari ke hari. Kadang-kadang bulan tampak berbentuk setengah lingkaran. Kadang-kadang bulan tampak berbentuk sabit. Untuk bulan juga dapat terlihat bulat penuh. Bulan yang terlihat bulat penuh disebut bulan perna'amak. Setengah bulan perna'amak, langit terlihat lebih terang daripada biasanya. Iya, thank you ya, baik. Satu orang lagi saya panggil. Toner. Toner, silakan baca ulang. Selimut. Bulan. Pada malam hari, sangit menjadi gelap. Bulan tampak di sangit. Sinai bulan tidak seterang sinai matahari. Sinai bulan berasal dari pantulang sinai matahari. Kenampakan bulan tampak berubah dari hari-hari ke hari. Kadang-kadang bulan tampak berbentuk setengah lingkaran. Kadang-kadang bulan tampak berbentuk sabit. Bentuk bulan juga dapat terlihat bulan penuh. Bulan yang terlihat bulan penuh disebut bulan wuinama. Ketika bulan penuh nama, langit terlihat terlihat lebih terang daripada biasanya. Oke, good job, Toner. Ya, baik. Banyak belajar membaca lagi ya, supaya lebih lancar. Hari ini sudah baik ya. Miss mau tanya, tadi malam kalian ada lihat bulan enggak? Nah, bulan ini kan muncul pada malam hari ya. Miss akan melanjutkan ya untuk penjelasan materi. Tetapi anak-anaknya harus duduk tertib. Oke, sambil mendengarkan atau menyimak penjelasan lebih lengkap. Nah, berhubung di buku kamu itu hanya sedikit sekali keterangannya. Jadi, Miss akan menambahkan sedikit saja. Ya, di buku sudah lengkap. Hanya saja keterangannya lebih lengkap. Oke, karena masih gampang pelajaran bulan ini. Jadi, bulan ini ya, bulan ini ya itu muncul di malam hari. Ya, mataharinya enggak muncul lagi Nino. Nah, giliran sekarang bulan begitu ya. Hari ini matahari muncul karena pukul 8 lewat 11 menit hari ini. Nanti malam muncullah si bulan. Nah, ya. Muncullah si bulan nanti malam. Kalau enggak percaya, kalian lihat saja dari jendela rumah sudah muncul bulannya. Oke, nanti malam. Ya, jangan rupanya nanti lihat bulannya. Biar wajahnya ini berubah-ubah. Katanya ya. Oke. Nah, sebelum kasih tahu lagi kenapa bisa terjadi bulan sabit, bulan purnama, bulan setengah lingkaran. Begitu ya. Harus tahu dulu apa arti bulan. Nah, ya. Mau tahu artinya? Saya jelaskan sedikit. Tapi anak-anaknya tertib. Perjanjinya begitu ya. Kita lanjut. Bulan. Bulan merupakan. Benda angkasa. Bulan itu merupakan benda angkasa. Yang berbentuk. Bentuknya apa? Bulat. Diperhatikan ya siswa. Oke. Saya ulangi ya, Ferlin, Achila. Ditimak ya. Bulan merupakan benda angkasa. Berbentuk bulat. Ya, berbentuk bulat. Benda angkasa ini berbentuk bulat. Oke. Yang beredar mengelilingi bumi. Kamu tinggal di planet bumi. Ferlin, Achila. Dalam suatu lintasan yang disebut apa? Garis edar atau orbit. Oleh karena itu, bulan selalu bergerak. Nah, dia bergerak. Mengelilingi bumi. Ya. Kemanapun bumi bergerak, bulan juga mengikuti. Jadi, bulan ini satelit bumi. Nah, karena dia di mana bumi bergerak, dia mengikut. Nah, ya. Satelit bumi ini bulan. Oke. Pase-pase bulan. Ya. Pase-pase bulan. Bulan mengelilingi bumi dalam jangka waktu satu bulan. Saya ulangin. Bulan mengelilingi bumi dalam jangka waktu satu bulan. Pergerakan bulan dari waktu ke waktu menyebabkan terjadinya perubahan sudut yang dibentuk oleh garis yang menghubungkan antara matahari, bumi, dan bulan. Nah, ya. Perubahan sudut tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan penampakan bulan. Jika dilihat dari bumi. Makanya kita bisa sebut fase bulan. Misalnya ada bulan sabit, bulan purnama, begitu ya. Ini lah diakibat dari perubahan sudut. Maka timbulah fase bulan. Oke. Nah. Sekarang kita bahas fase sabit. Tadi di buku sudah dijelaskan. Bulan sabit. Ya kan? Nah, dengarkan lagi. Pada fase bulan sabit ya, kurang dari setengah bagian dari bulan yang menyala. Kevin, perhatikan dulu ya, Kevin. Oke, Kevin. Perhatikan dulu ya. Tertit dulu ya. Oke. Saya ulangin. Pada fase sabit ya, kurang dari setengah bagian dari bulan yang menyala. Selama fase ini berlangsung bagian bulan yang terlihat dari bumi semakin lama, semakin besar. Jika dilihat dari bumi, maka terlihatlah penampakan bulan yang melengkung seperti sabit. Yang mana gambarnya? Di buku sudah ada. Ini saya kasih contoh lagi ya. Inilah dia. Oke. Inilah bulan sabit. Ya. Sekarang fase apa? Fase bulan purnama. Oke. Pada fase ini, bulan berada pada sisi berlawanan dengan bumi. Sehingga cahaya matahari sepenuhnya terkirim ke bulan. Fase ini, bulan terlihat seperti lingkaran penuh. Ya, atau sering dikenal dengan istilah bulan purnama. Bulan penuh. Bulan penuh. Bulan purnama. Bisa dilihat? Kemudian, fase bulan separuh. Ada istilahnya fase bulan separuh. Pada fase ini, bulan tampak seperti setengah lingkaran. Ya. Nah, ini dia setengah lingkaran saja. Oke. Jadi, kalau ada soal gambar bulan dalam fase apakah ini, jawabannya apa? Fase bulan separuh atau setengah lingkaran. Kalau dia yang bulat penuh, namanya bulan apa? Bulan purnama. Tapi, kalau dia melengkung, namanya bulan sabit. Sudah tahu ya. Karena efek dari yang misalkan tadi ini alasannya. Nah, ya. Ada perubahan sudut. Yang mengakibatkan terjadinya perubahan penampakan bulan. Atau fase bulan. Oke. Saya lanjutkan. Ini sudah saya jelaskan ya. Apa itu bulan separuh. Seperti ini penampangannya. Oke. Next. Sama halnya dengan planet, bulan tidak menghasilkan cahaya. Sehan, dengarkan dulu Sehan. Ya. Sama halnya dengan planet, bulan tidak menghasilkan cahaya sendiri. Tetapi, bulan tampak terang pada malam hari. Ini karena, oke. Ini karena bulan memantulkan cahaya dari matahari. Ya. Penampakan bulan dari bumi tidak sama. Perubahan penampakan bulan tersebut dinamakan fase-fase bulan. Di antaranya, bulan sabit, bulan purnama, atau bulan separuh. Fungsi atau manfaat bulan. Ada yang tahu enggak manfaat bulan? Nah, manfaat bulan itu adalah, melindungi bumi dari hantaman benda langit seperti komet dan asteroid. Baik. Ya. Ini saya mau panggil yang baca adalah Adera Ashifa. Adera Ashifa. Adera Ashifa. Stickernya, Adera. Bismis. Oke. Tolong dibaca ulang dari sini. Fungsi atau manfaat bulan? Manfaat bulan. Fungsi atau manfaat bulan. Oke, lanjut. Melindungi. Terimbuni dari hantaman benda langit seperti komet dan asteroid. Membantu kita melihat di malam hari. Kemudian. Seandainya tidak ada bulan, negara Inggris hanya punya dua macam musim, yaitu musim semi dan musim gugur. Di daerah kutub utara dan selatan, matahari tidak bisa terlihat di langit. Ya, itulah tadi manfaat bulan ya. Kita bisa apa tadi katanya? Bisa melihat. Kita bisa melihat malam hari. Kemudian, melindungi bumi dari hantaman benda langit. Contohnya komet dan asteroid. Yang terakhir, di negara Inggris hanya punya dua musim. Musim semi dan musim gugur. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai rotasi bulan. Nah, ya. Rotasi bulan. Dengarkan ya. Nah, ya. Rotasi bulan topiknya, oke. Bulan adalah satelit bumi. Tetapi bulan berotasi seperti planet. Ya. Planet lainnya di sistem tata surya. Bulan berputar pada orbitnya, sehingga kita akan selalu melihat sisi bulan yang sama sesuai dengan fasenya. Ya. Rotasi bulan pada orbitnya terjadi sekali selama 27 hari. Oke. Tetapi untuk berganti bulan baru membutuhkan waktu selama 29 hari. Bulan berotasi dari barat ke timur. Saya panggil kembali Raiman. 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 Halo Raiman. 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 Kenapa lama sekali dipanggil? Tolong baca ulang dari sini. Rotasi bulan. Rotasi bulan adalah satelit bumi. Tetapi bulan berotasi. Bukan begitu bacanya. Bukan begitu bacanya. Rotasi bulan. Bulan adalah, bisa diulangin ya. Rotasi bulan. Bulan adalah satelit bumi. Tetapi bulan berotasi. Seperti planet lainnya di sistem tata surya. Bulan berputar pada orbitnya. Sehingga kita akan selalu melihat sisi bulan yang sama. Sesuai dengan pasennya. Rotasi bulan pada orbitnya terjadi sekali selama 27 hari. Tetapi untuk berganti bulan baru membutuhkan waktu selama 29 hari. 29 hari saja, bos. 29 hari. 29 hari bulan berotasi dari barat ke timur. Oke, terima kasih ya, Raiman. Raiman semangat ya, Raiman. Oke. Sekarang kita lanjut ke revolusi bulan. Nah, revolusi bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi dalam orbit yang berbentuk elip. Pergerakan inilah yang mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk bulan di setiap fase-fasenya. Seperti bulan sabit, bulan separuh, atau setengah lingkaran, bulan purnama. Begitu istilahnya ya. Fase-fase bulan ini dipengaruhi oleh seberapa luas perbukaan bulan yang nampak dari bumi. Oke. Saya lanjut. Pengaruh Rotasi dan Revolusi Bulan Terhadap Bumi. Saya mau panggil Renat. Renat Jonathan. Silahkan, Renat. Halo, Renat. Ada siswanya? Baik, saya ganti ya. Owen. Owen. Iya, silahkan, Owen. Seperti, silahkan baca, Owen. Pengaruh. Berarti halnya grafisi bulan membuat kewis. Silahkan dibaca. Pengaruhi bulan hal ini menyebabkan adanya gelombang krisi yang memperlambat rotasi bulan. Selain itu, juga akibat adanya rotasi dan revolusi bulan. yang juga mengakibatkan adanya pergeran penanggalan berdasarkan pes bulan. Oke, terima kasih ya, Owen ya. Oke, terima kasih ya, Owen ya. Saya ulang kembali partogi. Tolong dibaca yang jelas partogi. Pengaruhi. Pengaruhi rotasi dan revolusi bulan terhadap bumi. Seperti halnya gravitasi bulan mempengaruhi gelombang laut di bumi. gravitasi bumi juga mengaruhi bulan. Hal ini menyebabkan adanya gelombang krisi yang memperlambat rotasi bulan. Selain itu, akibat adanya rotasi dan revolusi bulan juga mengakibatkan adanya pergeseran penanggalan berdasarkan Facebook pas bulan. rotasi dan revolusi bulan juga akan mengakibatkan kejadinya gerhana bulan. Hal ini terjadi ketika bulan yang matahari terhadap pada satu garis lurus. Penistiwa ini, penistiwa gerhana, gerhana bulan biasanya hanya melatang dalam hitungan menit karena bulan tidak berhenti berotasi. Oke, terima kasih ya Pak Togi. Baik. Ada pertanyaan ya siswa, ada pertanyaan. Apa benar kita melihat bulan yang sama misalnya kamu sedang berada di Jakarta, misalnya di Medan. Terus ada teman kamu berada di Singapura. Terus satu lagi teman kamu ada berada di Hongkong. Ya kan? Kan beda negara tuh. Beda pulau, beda negara. Ya kan? Apa benar kita melihat bulan yang sama? Jawabannya apa? Benar ya. Benar. Benar. Walaupun kita berada di negara yang berbeda, bulan yang kita lihat akan memiliki fase yang sama. Fase Sabit, fase bulan Purnama, fase bulan Separu atau bulan Setengah Lingkaran. Sama bentuknya ya. Jika kita berpergian ke arah kutub yang berlawanan dengan posisi kita saat ini, kita akan merasakan bulan berada di posisi sebaliknya. Jadi semuanya sama bentuknya. Gak ada yang berbeda. Ya kan? Nah baik. Ini sudah misjelaskan ya. Sedikit saja sekilas info ya. Saya sudah menjelaskan menyinggung-yinggung mengenai revolusi bulan, rotasi bulan ya. Hanya sekintas saja. Sekilas. Sepengetahuan saja. Oke? Nah. Jadi intisarinya kamu harus tahu ada fase-fase bulan yang sudah dibacakan sama temannya tadi. Ya kan? Fase Sabit. Nah ini yang paling intisari. Fase Sabit. Fase bulan Purnama. Ya kan? Fase bulan Separu atau bulan Setengah Lingkaran. Ini intisari pokok yang harus kamu ketahui. Ya kan? Baik. Saya akan mengajukan sesi pertanyaan untuk anak-anak ya. Pertanyaan gampang. Ya mudah saja. Asal kamu tadi menyimak yang saya jelaskan sedikit. Saya mau panggil Talitha Wijadjang. Talitha. Talitha. Good morning. Tidak ada ya? Baik. Saya cancel ya Talitha. Saya mau panggil kembali Briella. 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 Kalau saya panggil langsung jelaskan speakernya ya. Jangan lama-lama oke. Dengarkan Briella. Ada pertanyaan untuk kamu. Gampang pertanyaannya. Oke. Didengarkan. Apakah kita dapat melihat bulan? Di malam hari, Miss. Iya. Gampang ya. Pinter sekali. 100 untuk Briella. Saya panggil Felicia Austin. Kalau saya panggil langsung jelaskan speakernya ya. Felicia Austin. Iya Miss. Mendengarkan Felicia ya. Tadi saya sudah melihat Felicia Austin memperhatikan Missnya sedang menjelaskan sedikit mengenai materi bulan. Pertanyaannya adalah. Berasal dari manakah sinar bulan? Berasal dari manakah sinar bulan? Halo? Felicia? Wah gampang sekali Felicia. Dari? Berasal dari manakah sinar bulan? Ada yang tahu? Bisa Felicia? Dari mana? Oke Miss cancel ya Felicia. Misanggil kembali Jenika Laurentia Jingga Jampang kepadanya Jenika dengarkan Berasal dari manakah Sinar bulan Sinar mata Harus lengkap Jenika Berasal dari manakah Sinar bulan Berasal dari Terima kasih Jenika saya panggil kembali Jekonia Jekonia Halo Jeko Jeko Berasal dari manakah Sinar bulan Hari Oke baik Saya panggil kembali Kevin Daud Kevin Daud Nah ini memperhatikan Gak di waktu Jum' Nah dengan Sebentar 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 Saya belum kasih pertanyaan Kevin Kevin Halo Kevin Dengarkan saya dulu ya Dengarkan Pertanyaan untuk Kevin Kapan kita bisa melihat bulan? Malam Miss Malam 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 Oke good Satu lagi pertanyaannya ya Dari manakah Asal Sinar bulan Matahari Miss Yang lengkap Yang lengkap Kevin Sinar bulan Sinar bulan Berasal dari Pantulan Sinar Matahari Baru benar ya Harus lengkap ya Kevin Terima kasih Selanjutnya Saya mau panggil Trisela 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 Bisa Trisela Halo Selamat pagi Selamat pagi Iya harus Suaranya ya Oke Dan akan pertanyaan Untuk Trisela Sebutkan Tiga Fase Bulan Sebutkan Tiga Fase Bulan Yang pertama Mana suaranya Trisela Halo Yang pertama Namanya apa ini Gambar ini Bulan Separu Kenapa Bulan Separu Bulan apa Bulan Separu Oh Bulan Separu Atau Sengah Lingkaran Oke Yang kemudian Bulan Sagi Oke Kemudian Bulan Sengah Sengah Iya 100 Untuk Trisela Good Ya Saya Panggil Kembali Gelfrey Halo Gelfrey Ya Dengarkan Pertanyaan Untuk Gelfrey Pertanyaannya mudah Oke Disimak ya Gelfrey Ketika Ketika bulan Purnama Ya Ketika bulan Purnama Langit terlihat Terang Lebih Terang Iya Lebih terang Daripada Biasanya Soal kedua Untuk Gelfrey Dengarkan Kembali ya Berasal Dari Manakah Sinar Bulan Halo Gelfrey Berasal Dari Manakah Sinar Bulan Bulan Bisa Dihulangin Harus Lengkap Sayangnya Coba Dihulangin Sinar Bulan Sinar Bulan Berasal Dari Pantulan Sinar Matahari Oke Saya ulangi Kembali ya Berasal Dari Manakah Sinar Bulan Sinar Bulan Berasal Dari Pantulan Sinar Matahari Iya Good job Baik Nah Berhubung Waktunya Satu Menit Ya Sudah Waktunya Habis Jadi Hari ini Sekian Dulu Pembelajarannya Ya Topiknya Hari ini Apa Bulan Dan Fase Fasenya Ya Ada Bulan Sabit Bulan Purnama Bulan Setengah Lingkar Atau Bulan Separuh Ya Oke Selamat pagi Siswa Terima kasih Sudah hadir Sampai Ketemu nanti Di Home Room Time Jam 11.30 Miss Akiri Bye Bye See you Bye 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 Terima kasih.